Anda kembali di Special Report, Pemirsa kini kita akan bergabung dengan acara nonton barang film pengkhianatan G30 SPKI di pintu masuk hangtua, Komplek Armatim di Surabaya, Jawa Timur. Kami sahabat, akan kami Catherine Nesha di sana. Selamat malam Fandi dan juga Pemirsa, hari ini tepat 52 tahun memperingati G30 SPKI dan sekitar 30 menit yang lalu film G30 SPKI ini baru saja diputar. Di area Armatim, Mako Armatim maksud kami kota Surabaya dan ini merupakan malam puncak dari nonton bareng film G30 SPKI. Sebelumnya memang telah digelar sejak tanggal 22 September dan sejak sore tadi kami melihat antusias masyarakat sendiri ini begitu luar biasa untuk menyaksikan atau menonton bersama film G30 SPKI. Lantas, mengapa film G30 SPKI ini digelar selama 5 hari berturut-turut? Saat ini saya sudah bersama dengan Laksa Mana Muda, TNI, Bapak Darwanto, Pak Armatim. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, kayaknya tadi saya sudah lihat Bapak serius banget gitu Pak, seru banget nonton film G30 SPKI ini Pak. Dan ini kan digelar selama 5 hari berturut-turut ya Pak di Armatim. Ini hari ke-6 ini. Ini hari ke-6, baik. Ini kenapa Pak alasannya? Baik, kita sengaja memang untuk melaksanakan nonton bareng. Kita punya gedung bioskop di Armatim hari pertama sampai dengan hari ke-5 itu seluruh prajurit ya. Karena prajurit saya banyak, ada 20 ribu prajurit sehingga gedungnya tidak bisa menampung. Dan selain itu juga sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Dan di sini adalah yang puncaknya kita bersama masyarakat untuk nonton bareng. Di mana film ini perlu disampaikan kembali kepada masyarakat sesuai dengan imbauan dari pemimpin TNI, yaitu Bapak Panglima TNI. Ini agar masyarakat tahu bahwa negara kita punya sejarah kelam zaman dulu sehingga jangan sampai terulang kembali. Ini inti utama ya. Dan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di dalam sambutan pembukaan, kita tidak mendiskreditkan siapapun. Namun sejarah ini yang paling penting bahwa kita sudah mempunyai sejarah kelam. Di mana para jenderal dibunuh, kemudian disangkakan ada Dewan Jenderal. Yang itu adalah sebuah permainan dari PKI yang ingin menyampaikan mengganti ideologinya dengan ideologi komunis. Untuk itu kepada seluruh prajurit dan keluarganya sekarang hadir dari seluruh para asisten, agar kita semuanya ada kesamaan untuk melihat sejarah kelam kita. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kembali. Pak ini kan tidak hanya orang tua saja yang melihat, anak-anak juga melihat. Nah mungkin ada pesan khusus bagi masyarakat yang malam ini juga ikut menonton gitu Pak setelah melihat film G30 SPKI. Baik, ya memang sengaja kita undang semua, anak-anak dan anak-anak sekolah juga. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini adalah film sejarah. Sehingga bangsa kita jangan sampai terulang kembali. Apalagi anak-anak. Anak-anak kan memiliki suatu pemur yang mudah mencerna sekarang. Sehingga mereka bagaimana rasa ketakutan yang akan ada di film itu, sehingga mereka tidak menginginkan kembali terjadi. Ini yang paling penting ya. Terima kasih Pak Lima. Ya Pemirsa tidak hanya orang tua saja yang antusias untuk melihat film G30 SPKI ini, tapi juga anak-anak juga untuk mereka juga antusias dalam menonton bersama orang tua mereka film G30 SPKI. Mereka ingin melihat sejarah seperti apa pengkhianatan G30 SPKI pada 52 tahun yang lalu maksud kami. Dan di sini, nonton bareng ini ada tiga layar lebar yang disediakan untuk masyarakat bisa lebih jelas melihat seperti apa pengkhianatan G30 SPKI pada masa itu. Demikian Fandi yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, Catherine Nesha melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, di mana di sana dilaporkan. Ada nonton bareng juga terkait dengan film G30 SPKI. Pak Salim, terakhir mungkin seperti yang saya katakan tadi bahwa ada ketakutan atau kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu. Nah masyarakat umum juga tentunya ada beberapa yang khawatir akan kebangkitan dari PKI. Mungkin dengan alasan adanya ditemukan atribut-atribut dari Palu Arit begitu. Kemudian ada juga ketakutan akan sesepuh-sesepuh dari PKI atau mungkin dari Gerwani mungkin ada ketakutan seperti itu. Apakah kalau menurut Anda, apakah masyarakat memang masih harus waspada dengan isu bangkitnya PKI? Saya sudah katakan tadi, jangan berpikir kalau PKI akan bangkit seperti PKI zaman sebelum Gestapo. Jadi kalau ada ketakutan, salah satu akar ketakutan itu adalah trauma. Trauma yang dialami orang Indonesia di sekitar terjadinya Gestapo sebelum dan sesudahnya. Nah kalau dikatakan bahwa generasi yang mengalami itu sudah slowly hilang, jangan lupa dalam ilmu jiwa itu ada kata collective memory. Jadi apa yang dulu oleh generasi yang mengalami itu dirasakan, itu bisa menurun kepada generasi yang akan datang. Generasi berikutnya maksud saya. Nah saya dalam satu kesempatan saya katakan bahwa makin banyak orang-orang bekas PKI itu bicara, bekas PKI dan pendukung-pendukungnya, simpatisanya bicara tentang pelurusan sejarah, makin muncul ketakutan orang karena dengan mau meluruskan sejarah, mereka kan mau mengatakan OPKI tidak terlibat, sejarah harus diluruskan, salah kalian itu. Itu makin menimbulkan ketakutan. Makin menimbulkan ketakutan. Pak Salim, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin ini masih bisa kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih Pak Salim Said sudah bergabung bersama kami di Special Report di Balikpetaka 1965. Semoga apa yang Anda hadirkan atau Anda perbincangkan di malam hari ini bisa menjadi sedikit mungkin titik terang dari sejarah yang juga Anda alami pada tahun-tahun di mana PKI hadir pada tahun-tahun di 1965 silam. Dan pemirsa demikian perbincangan kami dengan Salim Said yang merupakan saksi sejarah juga dari gerakan 30S PKI pada tahun 1965. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu dan kita akan berbincang mengenai peristiwa ini di lain kesempatan. Pulis dan informasi menarik lain dapat Anda saksikan dalam program kami selanjutnya di program Anyu Semalam. Sesaat lagi saya Fadi Asip undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.